Hai semuanya, balik lagi di The Patriar, guys. Nah, akhirnya long-awaited anniversary dinner, terus udah juga birthday mama Ucu sama papa wing dinner, akhirnya terlaksana juga. Mohon maaf ya, guys, karena sekarang lagi Ramadan, jadi mau makan di mana-mana tuh pada susah banget. Full book semuanya, harus research dari jauh-jauh hari. Tapi Alhamdulillah, sekarang kita terlaksana mau celebration dinner di Wolfgang Steak yang ada di SCBD. Nah, kamu pasti sering denger deh, Wolfgang-Wolfgang Steak gitu. Jadi, ini lepasnya ada di gedung LEC yang ada di SCBD, terus mereka tuh penyajiannya akan beda, ikutin terus, kita pesen apa aja, nanti aku juga akan review makanannya seperti apa. Tapi ini bukan pertama kali aku kesini, jadi aku mau ajak papa wing sama anak-anak yang lain untuk coba juga makanannya. So, stay tune di The Patriar, guys. Bye! Hai semuanya, masih di Wolfgang Steakhouse yang ada di SCBD. Sekarang makanan kita udah keluar semuanya. Nah, kamu bisa lihat di sini, ini namanya Porter House 4-3. Karena kita yang dewasa ada tiga, jadi kita pesen yang 4-3. Ini by the way dari Sapi ya, ada lambangnya, karena kita nggak makan 4-3. Dan menurut kita ini cukup banget untuk berbuka puasa, untuk kita bareng-bareng sharing. Selain itu, kita juga makan ada price. Jadi, ada dua macam price. Yang pertama ada Truffle Price, yang ini ada Steak Price. Sebenarnya dari castingnya itu mirip sama Wages, cuman bedanya kalau Truffle Price itu, dia ada minyaknya dan ada aroma-aroma Truffle di pertamanya tersebut. Nah, ini juga another face-racking. Ini adalah Fruity Corn buat side dish-nya. Terus yang ini ada Mac & Cheese, dan udah diambil sama kakak gitu. Nah, mau tahu rasanya kayak gimana, nanti aku akan sekalian makan dan kasih tahu kamu-kamu semua rasanya ya. Tapi kita buka puasa dulu. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, kita coba steak-nya ya. Semoga enak. Oke guys, sekarang aku udah gak sabar banget. Aku kangen banget makan ini, dan sekarang aku mau mulai makan ya. Jadi, tadi aku pesen tingkat kematangan dagingnya itu adalah medium seperti ini. Perfect banget. Enak banget. Enggak bohong. Sekarang kita rasain Macaroni & Cheese-nya. Dagingnya tuh lembut banget. Terasa, walet di daging tuh kalau udah bagus, mau masaknya digimanain aja, gak usah pake effort, itu udah enak banget. Terlebih, dia tuh, lihat ya. Dia tuh datang dengan plate yang panas, jadi steak-nya akan tetep panas. Sekarang aku mau cobain creamy corn-nya. Creamy corn-nya juga aku suka banget. Pas gak matah, macaroni & cheese-nya dipanggang, cheese-nya pas berasa, enggak terlalu asin. Semuanya pas di pairing sama si steak-nya ini. enak banget. Aku suka banget sih by far. Aku suka. Rice-nya berasa bukan frozen fries, tapi burungnya dapet, gak keras, enak. Semuanya enak. All the all. Lanjutin makan dulu ya. Ini dagingnya empuk banget guys. Sumpah. Ini, kalau gak salah, medium ya sayangnya. Tingkat kemaket tangan dagingnya. Ya medium enak banget, empuk banget. Bukan kayak steak-steak di tempat lain ya. Jadi jangan expect kalau steak-steak ini nanti ada bumbu mushroom ya. Aduh, atau bumbu barbecue atau bumbu black pepper ya. Jadi ya, emang ini purely steak gitu. Kalaupun teman-teman masih merasa ini steak-nya hambar, ya paling bisa pakai chili sauce atau tomato sauce. Nah yang gue suka di sini juga adalah kayaknya mac and cheese-nya deh. Mac and cheese-nya enak banget. Tuh liat tuh kakak di arah. Sampai mau habis makannya. You like it, kak? Alright, that's nice. Oh ya guys, pastikan pesen makanannya sesucukupnya ya. Karena di sini, apabila ada makanan yang sisa, gak boleh dibawa pulang. Jadi kalau misalnya mau pesen dessert, pesennya terakhir. Terus kalau menambah makanan, mendingan nambahnya pas. Kalau misalnya makanan itu udah anis, yang makanan main force-nya. Nah ini suasana malamnya nih guys. isu kalian friend banget. I love the city life. Nah guys, makanannya semua udah abis. Aku happy banget sama makanannya. As always, gak pernah failed ya. Makan di sini. terus kakak Yara tuh pipi banget sama yang namanya makan steak. Kita gonta ganti pergi ke restoran yang lain untuk makan steak, tapi dia memang gak bisa masuk. Nah sekarang, dia sampai nambah dan dia suka banget sama steak-nya. Meaning, memang kualitas baginya memang udah beda. Jadi dia suka banget. overall, aku suka semua makanannya. I would say mungkin 9,5 out of 10. Karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Aku suka ambiencenya. Gak crowded, gak packed, gak denpek-dentetan. Makanannya tuh bisa tenang, bisa nyaman, process-nya juga aman. Terus aku suka lihat feel-nya di sini enak banget. Overall, semuanya price-wise, memang pricey, tapi kualitasnya memang menjamin banget. Dan aku happy banget dan menurut aku worth it banget untuk spend this amount of money untuk mendapatkan quality makanan yang enak dan juga ambiencenya enak. So, overall, semuanya makanan, ambiencenya, tempat, penyamanan, dan harga aku 9 out of 10. It's a very recommended restoran kalau kamu mau celebration atau kamu mau dinner atau mau lunch juga boleh. Tapi steak-nya sih juara sih. Aku suka banget. Semoga ini bisa menjadi review buat kalian semua. Jadi, kalian bisa cobain makan di Wolfgang Steak yang ada di SJBD and stay tuned to our channel. Don't forget to like, comment, subscribe, dan tonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.